Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini membahas kembali tentang makhluk ultra agresif yang jarang sekali terlihat dan merupakan feng bis super kuat yang pernah dianggap sebagai Elder Dragon dalam legenda hanya karena kekuatan fisiknya. Rajang Rajang Nama Jepangnya adalah Rajang Rajang memiliki julukan sebagai Kinchishi yang berarti Gold Lion yaitu Singa Emas Julukan lainnya adalah Hakai No Gonge yang berarti Destruction Incarnate atau Jelmaan Kehancuran Satu julukan lainnya adalah Golden Main yang berarti Surai Emas Rajang sangat mirip dengan Belangonga Feng bis besar mirip seperti Kera dalam penampilan dan gerakannya Ia bahkan terlihat meminjam beberapa jenis serangan dari gerakan Belangonga Namun perbedaan paling penting termasuk otot rajang yang lebih luas tanduk besar ujung ekor berbuluh dan kemampuannya untuk menggunakan serangan yang berbasis listrik Rajang termasuk dalam order Sharp Claw suborder Heart Thin infraorder Unknown Super Family Unknown dari Family Rajang Rajang tidak pernah memilih suatu tempat yang pasti untuk habitatnya dia selalu berada dimana saja seperti Forest and Hills Old Volcano Snowy Mountains Desert Volcano Town Tower Tree Tundra Ancestral State Sunken Hollow Primal Forest Frozen Sea Way Volcanic Hollow Everwood Sanctuary Ingle Isle Dunes Battle Quarters Jurassic Frontier Arctic Bridge Ancient Forest Wild Spire Ways Coral Highland Rotten Vale Elder's Recess Horfrost Ridge Guiding Land Shrine Ruins Ross Islands Sandy Plains Flooded Forest Lava Caverns Red Stronghold Infernal Springs Jungle Citadel Forlorn Arena Gorge Interceptor's Base Sky Corridor Fortress Ruin Dark Vale Forest Ghost Rune Volcanoes Glacial Valley dan Ruins of Zalam Monster Kera menyebalkan ini memiliki beberapa perubahan ukuran tubuh di beberapa generasi Monster Hunter yaitu pada generasi kedua tubuhnya memiliki panjang hingga 508 cm kemudian berubah menjadi 965 cm di generasi keempat sedangkan tinggi rata-rata badannya adalah 649 cm dengan ukuran kaki hingga 149 cm Ranjang juga pertama kali muncul di Monster Hunter generasi kedua yaitu Monster Hunter 2 kemudian dilanjutkan ke Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 dan 4 Ultimate Monster Hunter Gen dan Gen Ultimate Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter Rise Sunbreak Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 hingga Season ke-10 Monster Hunter Frontier Forward 1 hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G hingga G-10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith kemudian dia juga muncul di beberapa title spin-off yaitu Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Monster Hunter Spirits dan Monster Hunter Explore Elder Dragon adalah monster kuat yang klasifikasi yang sangat jauh dari pohon kehidupan para monster meskipun Elder Dragon tidak termasuk dalam klasifikasi yang diketahui ternyata terdapat beberapa monster lain yang membuat para peneliti sangat bingung untuk sementara waktu kemampuan Elder Dragon mungkin sangat sulit untuk dijelaskan tetapi hal yang sama dapat dikatakan tentang beberapa monster langkah lainnya di dunia Monster Hunter hal ini terutama terjadi pada Fang Beast abnormal yang entah bagaimana bisa tiba-tiba mengeluarkan sejenis sayap dari tubuhnya banyak sekali daerah yang memberikan nama berbeda untuk Fang Beast satu ini anak kehancuran binatang buas mengamuk binatang buas guntur badai emas dan singa emas namun para Hunter hanya mengenal monster perkasa ini sebagai Rajang Rajang adalah monster ultra agresif yang sifatnya sangat teritorial dia dapat ditemukan hidup dimana saja termasuk area tundra yang membekukan tubuh dan bahkan gunung berapi yang sangat panas meskipun monster ini tidak dianggap sebagai Elder Dragon kenyataannya monster ini memicu banyak sekali perdebatan di kalangan peneliti dan Hunter untuk waktu yang lama para peneliti sangat ragu untuk mengklasifikasikan Rajang dan mempertimbangkan untuk memasuknya ke dalam tumbukan Elder Dragon lainnya mereka sama sekali tidak yakin untuk menempatkan Rajang dalam pohon filogenetik yang ada karena pada saat itu banyak sekali sifat dan kemampuan Rajang yang tidak dapat dijelaskan dengan sangat mudah tampaknya bahkan Ali Fang Beast pun kesulitan mencari tahu dimana seharusnya dia menempatkan Rajang dalam pohon filogenetik tetapi dapat dimaklumi dimana para Hunter menertawakan para peneliti karena kemungkinan Rajang ditempatkan bersama Elder Dragon lagi pula bagi para Hunter, Rajang hanyalah terlihat seperti monster kera raksasa meskipun Rajang tidak dianggap sebagai Elder Dragon pada akhirnya dia tetap salah satu monster yang paling berbahaya di dunia Monster Hunter lalu seperti yang disebutkan sebelumnya Rajang adalah monster ultra agresif yang sangat teritorial Rajang tidak akan mentoleransi monster dan hunter lain yang masuk ke wilayahnya dia bahkan akan membunuh makhluk apapun yang gagal memberinya ruang apapun cukup banyak sekali hunter yang terbunuh oleh Rajang sementara sisanya setidaknya akan terluka parah karena efek dari perbuatan Rajang jika Rajang berada di suatu tempat maka semua makhluk di dekatnya mungkin akan melarikan diri dari area tersebut dalam beberapa khusus untuk menghindarinya terlihat pada generasi kedua tidak ada satupun monster kecil yang berani berada di satu lokasi dengan Rajang Rajang mempunyai kekuatan fisik yang sangat luar biasa pada area lengannya sehingga mampu melancarkan pukulan mematikan dengan tinjunya satu saja pukulan dari tinjunya dapat melumpuhkan hunter terutama jika hunter tersebut menggunakan armor atau peralatan yang lemah dia juga dapat mengambil benda besar seperti batu besar dari bawah tanah dengan sangat mudah kemudian bagian yang menonjol dari kedua sisi tengkoraknya terdapat dua tanduk panjang yang digunakan untuk menabrak musuh Rajang juga dapat berlari dengan sangat cepat dengan bantuan kekuatan kakinya yang luar biasa saat menyerang musuh konon tanduknya mampu memotong sisik elder dragon sekalipun lalu hal yang dapat membuat Rajang menonjol sebagai monster berbahaya adalah bode amarahnya bulu Rajang biasanya berwarna hitam namun bulu ini akan berubah jika dia sudah memasuki kondisi marah saat marah cahaya kemasan akan tiba-tiba muncul keluar dari tubuhnya lalu kemudian bulunya akan berubah dari warna hitam menjadi keemasan anehnya Rajang mampu menggunakan listrik sebagai senjata untuk melawan musuh dalam kondisi emosinya yang sangat tinggi dia akan memasuki kondisi marah yang berikutnya dimana aliran listrik tiba-tiba akan melonjak ke seluruh tubuhnya mengubah sebagian bulunya menjadi emas Rajang secara alami juga dapat mengembunkan listrik di dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kalori namun kemudian listrik akan menumpuk terlalu banyak di dalam tubuhnya sehingga dia akan perlu untuk membuang kelebihan energi listrik tersebut dia menghilangkan energi ini dengan cara menembakkan sinar listrik emas yang kuat dari mulutnya transformasi yang mendadak inilah yang menyebabkan Rajang membingungkan para banyak peneliti alasan utama mengapa Rajang dianggap sebagai Elder Dragon sejak lama adalah karena perubahan bulu di tubuhnya dari kejauhan tubuhnya tampak seperti tiba-tiba berubah bentuk dan menumbuhkan sayap kecil beberapa laporan dari saksi mata yang pertama kali melihatnya dikatakan bahwa dia dapat terbang dalam kondisi ini dimana jika kita memperhatikan Rajang pada generasi awal sebenarnya kita dapat mengetahui bahwa ini tidak sepenuhnya salah selain itu cahaya yang dihasilkan dari listrik ini tampak sangat mistis dan menakjubkan sesuatu yang biasanya tidak diharapkan dari seorang monster terutama dari jenis Fang Beast kemampuan ini tampak seperti sesuatu yang pernah kita lihat dari Elder Dragon pada akhirnya meskipun Rajang bukanlah Elder Dragon kekuatannya sendiri sudah setara dengan makhluk tersebut faktanya Elder Dragon pun lebih memilih untuk menghindari Rajang karena agresi dan kekuatannya yang berlebih jika mode kemarahan yang saja belum cukup Rajang masih memiliki satu fase bagian sekunder yang dikenal sebagai Rampage State untuk lebih meningkatkan kekuatan dan pertahanannya dia akan mengeraskan otot-otot di bagian lengan menjadikannya sekeras batu serangan apapun akan memantul dari lengannya saat berada dalam kondisi ini dalam kondisi ini Rajang akan terlihat tidak terkalahkan namun dia juga memiliki kelemahan ketika ekornya terluka parah dalam pertempuran dia akan kehilangan kekuatannya sehingga menyebabkan keluar dari mode kemarahannya ini namun ekornya sepertinya memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan Rajang lalu meskipun dia adalah monster yang sangat agresif Rajang adalah monster yang cukup cerdas dan dikenal mampu menghindari jebakan yang dipasang oleh Hunter karena sifat Rajang yang juga merupakan monster penyendiri ini menyebabkan kebiasaan berkembang biaknya masih menjadi misteri hingga hari ini tidak diketahui bagaimana bentuk perilaku Rajang saat dia masih muda meskipun belum dikonfirmasi secara resmi Rajang yang berusia muda diakini dapat mengisi listrik di tubuhnya namun belum bisa mengeluarkan kekuatan tersebut saat Rajang muda tersebut mencapai usia dan ukuran tubuh tertentu dia kemudian akan keluar dan memburu Kirin agar dapat mengeluarkan potensi sebenarnya yang dia miliki Rajang muda setidaknya secara teori dapat memperoleh kemampuan menggunakan listrik dengan benar setelah dia mengonsumsi tanduk Kirin perburuan Kirin ini merupakan semacam ritual bagi Rajang muda untuk menjadi dewasa lalu meskipun tidak ada bukti beberapa orang berteori bahwa Rajang mungkin adalah evolusi dari Blangonga Varian dan Subspecies Furious Rajang nama Jepangnya adalah Gikoshita Rajang Furious Rajang dijuluki sebagai Kinshishi yang berarti Gold Lion atau Singa Emas dia juga memiliki satu julukan lagi yaitu Rasetsu Shoten ga Gotoku yang berarti Super Simeon Furious Rajang adalah individu Rajang spesial yang sangat langka dan yang terus menerus marah karena alasannya tidak pernah diketahui Hunter's Guild berteori bahwa kekuatan Furious Rajang tidak pernah stabil karena efek dari hilangnya ekor dan kekuatan yang berpotensi berasal dari jantung serta sistem syarafnya sama seperti Rajang pada umumnya Furious Rajang juga adalah jenis Feng Beast di hampir semua habitat yang dilewati oleh Rajang dia menjadikan dirinya sebagai predator puncak di wilayah sekitarnya sifat dan adaptasinya memungkinkannya untuk berburu dan memangsa apapun yang lebih kecil dari tubuhnya mangsa favorit Rajang diakini merupakan Kirin yang sangat sulit sekali ditangkap di habitat lainnya Rajang terpaksa bersaing dengan predator yang sama menakutkannya seperti Tigrex, Lologugarf, Reigugarf, Dora Gyrosu, Kezu, Blangonga, Rathos, Lavasiod, Yan Garuga, Espina Subspecies, dan beberapa jenis Elder Dragon para predator ini mampu melukai Rajang secara serius karena tubuhnya sendiri yang tidak memiliki efek pelindung apapun di area dunia baru atau New World Furious Rajang adalah predator puncak yang mampu melampaui batas rantai makanan normal makanan yang mereka pilih adalah tanduk Kirin yang tampaknya menjadi sumber kekuatan petir yang tak tertandingi tidak diketahui apakah Furious Rajang secara aktif memangsa seluruh tubuh Kirin namun setidaknya diperkirakan mereka berada di posisi yang lebih tinggi dalam rantai makanan daripada Elder Dragon ini bahkan sebagian besar predator puncak pun akan menghindari pertemuan langsung dengan Furious Rajang tidak akan mengambil resiko potensi cedera atau bahkan kematian di tangan Feng Beast ini seperti jenis normalnya Furious Rajang hanya dapat ditandingi oleh Elder Dragon dan jenis monster invader yang lebih berbahaya seperti Savage Devil Joe Siting Basil Geese juga diketahui dapat menandingi kekuatan Furious Rajang dengan turf war atau petarungan wilayah mereka yang biasanya berakhir dengan jalan buntu biasanya keduanya akan menerima luka yang sama Furious Rajang memiliki adaptasi biologis yang sama dengan Rajang biasa namun dengan beberapa perbedaan kecil salah satunya adalah rambutnya yang berwarna emas meskipun tidak dalam kondisi marah namun dalam kondisi marah Furious Rajang akan seketika dikelilingi oleh aura petir berwarna emas Fuljan nama Jepangnya adalah Fuljan Fuljan dijuluki sebagai Guren Chishi yang berarti Crimson Lotus Lion atau Singa Teratai Merah Fuljan adalah origin spesies atau spesies asal dari Rajang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Frontier G 10.1 Saat sang diva jatuh sakit Hunter's Guild menemukan spesies baru dari Feng Beast yang hidup di dalam kawah gunung berapi Feng Beast yang baru ditemukan ini adalah spesies asal atau origin spesies yang dikenal di Hunter's Guild sebagai Fuljan diklasifikasikan sebagai origin spesies karena penampakannya yang sangat kuno Fuljan dianggap sebagai kerabat dekat dari Rajang karena keduanya terlihat sangat mirip tidak diketahui apakah Fuljan adalah nenek moyang dari Rajang namun beberapa Rajang dapat ditemukan di lingkungan vulkanik yang sama dengan Fuljan Fuljan telah hidup di dekat kawah gunung berapi sejak zaman kuno namun saat ini ada beberapa individu yang telah dilaporkan berada di tempat terpencil lainnya bentuk tubuh Fuljan secara keseluruhan mirip dengan Rajang biasa tetapi berkurang lebih besar daripada Rajang dan tidak memiliki bulu di tubuhnya dibandingkan memiliki bulu Fuljan memiliki cangkang keras dan kulit tahan panas yang menutupi sebagian besar tubuhnya memberikannya perlindungan terhadap lingkungan dan monster lainnya Fuljan juga memiliki tanduk berbentuk tidak normal di kepalanya ciri khas dari Fuljan yang paling mencolok adalah batu api yang terletak di lengannya alih-alih menggunakan elemen petir Fuljan menggunakan elemen api sebagai senjata untuk melawan ancaman monster ini dikenal sebagai singa teratai merah karena kemampuannya untuk memanipulasi api dengan batu apinya ini dengan membantingkan kedua lengannya untuk menghasilkan percikan api dia dapat menyalakan batu api di lengannya dan menciptakan berbagai serangan api pada awalnya Fuljan hanya akan menggunakan kekuatan fisik untuk meredam ancaman namun hal ini akan berubah ketika dia menjadi marah dalam kondisi marah Fuljan akan menggunakan batu api yang menyala ini untuk membakar seluruh tubuhnya seketika membuat monster ini tampak berwarna merah sepertinya Fuljan juga memiliki batu api di bagian punggung dan ekornya yang memungkinkannya untuk membakar dirinya sepenuhnya lalu meskipun dalam kondisi marah Fuljan memiliki beberapa serangan berbasis api yang berbeda yang dapat digunakan dalam pertempuran Fuljan benar-benar dapat melontarkan pukulan api ke arah musuh dari jarak yang sangat jauh lalu Fuljan juga dapat mengeluarkan lava dengan cara meninju tanah dengan tangannya api yang dihasilkan dari tinjunya ini akan bercampur dengan lahar dan menciptakan angin puting beliung yang berapi-api dia juga akan bersembunyi dalam tornado ini selama beberapa detik sebelum akan melancarkan serangan mendadak ke arah musuhnya meskipun Fuljan terlihat sangat kuat batu api yang digunakannya hanya dapat menyala dalam waktu yang singkat batu api ini akan mendingin secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu artinya Fuljan harus menyalakannya kembali sesering mungkin agar dapat menggunakannya lagi Enmarajang nama Jepangnya adalah Rajan Enkishu Enmarajang adalah spesies khusus Rajang yang diperkenalkan di Monster Hunter Explore Fakta Unik Nama Rajang mirip dengan nama sebuah desa di negara Iran yaitu Desa Rajang Nama Rajang juga mirip dengan nama Sungai Rajang yang terletak di area Sarawak, Malaysia Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di seluruh negeri ini dan diketahui berasal dari area pegunungan Iran terkenal sebagai pulau terbesar ketiga di dunia yang memiliki populasi primata seperti orangutan dalam jumlah besar Lalu ironisnya, dimana Rajang yang lemah terhadap es terkadang dia terlihat mendiami tempat yang sangat dingin seperti Snowy Mountains, Glacial Valley, dan Horfrost Ridge Lalu siapapun yang melihat orang mengenakan tanduk besar Rajang akan merasakan keberanian luar biasa dari pemiliknya dimana juga konon tanduk Rajang dapat menembus apa saja Kemudian juga saat kulitnya dibuat kain yang dihasilkan dari tubuhnya ini diinginkan bahkan oleh kalangan bangsawan sekalipun Terakhir Rajang terpilih sebagai tempat ke-57 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun yang ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terimakasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!